Halo kalian para pecinta Betal Truk The Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan biar tetap bisa enjoy dengan kelanjutan cerita dari Xiaoyan. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini. Kuilah kita kancutkan perjalanan Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan semua orang termasuk Cahilin yang pada saat ini menunggu Xiaoyan keluar dari pelatihannya. Langit malam yang awalnya jarang tiba-tiba tertutup awan gelap dan terbebani dengan berat. Badai petir bergemuruh seperti drum yang berada di awan. Gilat menyambar dari waktu ke waktu di atas Xiaomansian. Hal ini tentu saja membuat semua orang yang berada di Xiaomansian tampak tergoncang. Segera semua anggota inti dari Xiaomansian, Chaos Immortal, dan Nulong bergegas ke pintu masuk aula satu demi satu. Mereka pada saat ini mengumpul dan mengobrol mengenai kejadian ini. Zeni mengerutkan kening dan menatap ke arah langit yang gelap dan bertanya apa yang terjadi. Seharusnya tidak ada cuaca seperti itu di musim ini. Menanggapi hal itu, Xiaozan pada saat ini segera berkata sepertinya itu adalah kesangsaraan kaisar. Atau mungkinkah itu adalah pilihning dari pemurnian obat? Menanggapi hal tersebut, Long Yi yang memiliki kesan akrab dengan pilihning pun segera berkata bahwa ini jelas bukan pilihning. Jika itu adalah pilihning dengan guncangan seperti itu, maka itu adalah pilihning peringkat ke-8. Langtian pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa itu benar-benar sangat mustahil. Bahkan jika ada pilihning tingkat ke-8, seharusnya Tuan Muda Xiaoyan muncul di atas langit di kediaman Xiaomansian. Semua orang pada saat ini benar-benar bingung dengan fenomena yang pada saat ini terjadi di atas langit Xiaomansian. Sementara itu di sisi lain, King Mu'er segera berkata bahwa ia pernah melihat perubahan seperti itu sebelumnya. King Mu'er pada saat ini benar-benar yakin bahwa itu adalah kesangsaraan dodi bintang tujuh. Semua orang pun seketika terkejut sesaat dan menolai ke arah King Mu'er. Mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan mendengar apa yang diucapkan oleh King Mu'er. Melihat semua orang yang tidak percaya, King Mu'er pun segera menegaskan. Ia berkata bahwa ia secara pribadi telah melihat kakak laki-laki tertuanya mengalami kesangsaraan kaisar bintang tujuh. Pada saat itu ia melihat situasinya persis sama dengan pada saat ini. Semua orang pun bertanya-tanya apakah ini benar-benar kesangsaraan dodi bintang tujuh. Mereka bertanya-tanya di dalam hati masing-masing mungkinkah itu adalah Xiaoyan. Tetapi bukankah Longyi mengatakan bahwa Xiaoyan baru saja berada di tahap akhir bintang enam dodi. Semua orang pada akhirnya berpikir bahwa itu pasti bukan Xiaoyan. Tetapi selain Xiaoyan siapa lagi yang bisa melakukan hal ini? Mereka berpikir mungkinkah seseorang telah menerobos bintang tujuh di dekat istana Xiaomansian. Tetapi hal itu benar-benar tidak mungkin karena jika ada dodi yang berperingkat seperti itu. Maka ia benar-benar tidak akan lepas dari pemantauan Xiaomansian. Bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini kebingungan suara benturan segera kembali terdengar. Kilatan petir kemasan menembus awan gelap dan mengembun menjadi empat iblis guntur di udara. Empat iblis guntur dari kesengsaraan dodi bintang tujuh ini benar-benar sangat kuat dan memancarkan tekanan yang membuat semua orang berdebar-debar. Banyak guntur pada saat ini benar-benar menggelegar dan empat iblis guntur ini bergegas turun. Semua orang melihat bahwa sasaran dari empat iblis guntur ini berada di dalam kediaman Xiaomansian. Hati semua orang tiba-tiba berhenti dan mereka menyadari siapakah orang yang menembus bintang tujuh dodi. Tak lama setelah itu semua orang kembali yakin setelah melihat adanya api yang besar yang menggantung di langit. Ribuan hati ini melonjak dari dalam ruang latihan Xiaoyan. Warna merah bercampur dengan warna darah yang berdebar-debar pada saat ini membuat orang benar-benar terengangak-ngangak. Di bawah selubung api ini sesosok hitam segera melesat ke langit. Pedang kuno api surgawi berwarna merah darah segera menyapu seribu gelombang api dan itu benar-benar Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut dan ia segera tertawa. Ia berkata ternyata ini memang benar Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Chaos Immortal dan Nulong menatap kosong pada sosok hitam Xiaoyan yang berada di langit. Mulut mereka pada saat ini benar-benar terbuka lebar. Mereka tercengang dan hanya bisa berdiam diri seperti berhala. Setelah cukup lama pada akhirnya mereka kembali tersadar dan saling memandang dalam keadaan linglung. Xiaoyan adalah ras manusia dan bukan ras iblis. Tetapi Xiaoyan benar-benar memiliki kemampuan peningkatan yang sangat ciamik. Mereka berpikir Xiaoyan ini pasti memiliki semacam rahasia yang berada di dalam dirinya. Semua orang pada saat ini benar-benar kagum dengan promosi cepat dari Xiaoyan terkecuali satu orang yakni Cailin. Pada saat ini Cailin menatap sosok kurus Xiaoyan yang membuatnya susah tidur selama bertahun-tahun. Cailin pada saat ini hanya berdiri dengan bodoh menatap kosong ke arah Xiaoyan. Bersamaan dengan itu banyak ledakan segera terjadi dan empat iblis guntur pada saat ini telah melancarkan serangan mereka ke arah Xiaoyan. Setiap serangan ini mengeluarkan suara yang mengejutkan memicu gelombang udara dan menyapu sekeliling. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera melompat ke arah empat iblis guntur seperti seberkas cahaya darah. Setelah melintas Xiaoyan segera melesatkan pedang kuno api surugawi. Xiaoyan mengeluarkan teknik seribu kaki tanpa bayangan dan dalam sekejap bayangan merah darah yang pekat turun dari langit. Doki yang bergejolak segera menutupi keempat iblis guntur dan segera menebas mereka. Empat benturan teredam segera terdengar hampir bersamaan dan gelombang kejut Doki yang kejam seketika menyebar. Ruang seketika robek akibat dari kekuatan yang sangat kuat ini. Keempat iblis guntur berteriak pada saat yang bersamaan dan benar-benar dihantam menjadi ketiadaan. Semua orang pada saat ini benar-benar tengangak-ngangak karena Xiaoyan telah membunuh keempat iblis guntur dari kesengsaraan Dodi Bintang Tujuh hanya dalam sekejap mata. Mereka pada saat ini menyaksikan Xiaoyan yang berdiri dengan penuh Doki. Semua orang merasa lega menyadari Xiaoyan pada saat ini telah lolos dari kesengsaraan Dodi Bintang Tujuh. Hanya dalam beberapa ribu tahun Xiaoyan telah menjadi salah satu master sejati di Dodi Bintang Tujuh. Melihat semua ini King Wuor benar-benar bersemangat dan berteriak ke arah Cailin dan Xiaoki. Ia menyajak Cailin dan Xiaoki untuk dengan cepat menyiapkan perjamuan. Xiaoyan juga pada saat ini diperintahkan untuk memberi anggur merah di warung Joni. Namun sebelum semua orang bergerak untuk melaksanakan tugas masing-masing, Xiaoyan di udara tidak mendarat di hadapan mereka dan bahkan tidak melirik mereka sama sekali. Xiaoyan langsung jatuh kembali ke ruang pelatihan dalam sekejap mata seolah-olah tidak memperhatikan mereka yang menonton. Semua orang pada saat ini hanya bisa saling memandang dengan cemas. King Wuor pun menatap ke arah di mana Xiaoyan menghilang di kejauhan dan cemberut. Ia berkata apa yang dilakukan oleh Xiaoyan pada saat ini. Ia telah menembus Bintang Tujuh Dodi dan mengapa ia kembali ke ruang pelatihan. Menanggapi hal itu, Ziying pada saat ini hanya bisa menggelengkan kalapannya. Ziying berkata bahwa ini benar-benar sulit dikatakan. Tuan muda Xiaoyan adalah seorang kultifator dan ia mungkin akan kembali untuk melatih beberapa keterampilan bertarung lagi. Mendengar hal itu, semua orang pada saat ini merasa sedikit kecewa tetapi segera menekan esmosi di dalam hati masing-masing. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali menunggu Xiaoyan keluar dari pelatihannya. Sementara itu, di sisi lain apa yang ditebak oleh semua orang pada saat ini benar-benar salah. Ternyata sebelumnya Xiaoyan telah melahap api kelahiran kembali Nirvana dan api es. Namun sebelum Xiaoyan menyerap seluruhnya, Xiaoyan telah menembus Bintang Tujuh Dodi dan berhadapan dengan kesangsaraan Dodi Bintang Tujuh. Oleh karena itu, pada saat sebelumnya Xiaoyan benar-benar berfokus berhadapan dengan Empat Iblis Guntur. Setelah Xiaoyan berhasil menghadapi semuanya, maka Xiaoyan kembali untuk menyerap dan melahap dua api surgawi yang telah ia telan. Xiaoyan berpikir setelah menyerap dua api ini Xiaoyan akan dipromosikan ke tahap menengah Bintang Tujuh Dodi. Xiaoyan pun bersilah menutup mata dan menyesuaikan suasana hati dan keadaannya. Fikiran Xiaoyan pada saat ini benar-benar tenggelam dalam penyerapan dua api surgawi ini. Waktu pun terus berlalu dan ketika semua api ini benar-benar telah bergabung dengan Xiaoyan. Pada saat itu tubuh Xiaoyan bergetar hebat dan perasaan aneh dan akrab menyembur keluar. Kejutan berdesir di hati Xiaoyan setelah ia menyadari bahwa ini adalah terobosan dan Xiaoyan telah mencapai tahap menengah Bintang Tujuh Dodi. Xiaoyan pun merasakan semua kekuatan yang pada saat ini ia dapatkan. Tubuh Xiaoyan menyerap energi dari dunia luar sepanjang waktu dan Xiaoyan benar-benar sangat senang. Xiaoyan menyadari bahwa ini adalah peningkatan kualitatif dari Bintang Tujuh menjadi Bintang Tujuh. Tingkat pemulihan dari Bintang Tujuh Dodi ini benar-benar jauh jika dibandingkan dengan Bintang Tujuh Dodi. Xiaoyan merasakan kenyamanan yang dibawa ke seluruh tubuhnya. Xiaoyan pada saat ini segera bergumam bahwa waktunya bagi Xiaoyan untuk mempelajari misteri dari seribu kaki tanpa bayangan. Pada saat ini Xiaoyan sudah berada di tahap menengah Bintang Tujuh Dodi dan sepertinya memiliki kekuatan yang cukup. Mata Xiaoyan pun berbinar dengan harapan yang melonjak untuk dengan cepat mengetahui rahasia teknik ini. Setelah beberapa percobaan yang tidak diketahui Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin mahir. Tetapi tidak peduli seberapa keras Xiaoyan berlatih Xiaoyan masih berhenti di ketinggian 999 kaki. Xiaoyan merasa bahwa pada saat ini Xiaoyan tidak bisa mencapai puncak seribu kaki tanpa bayangan. Xiaoyan mulai berpikir apakah mungkin teknik ini merupakan teknik suci. Xiaoyan pada saat ini merasa sangat tertekan karena tidak mengetahui tingkat dari teknik ini. Tetapi Xiaoyan hanya bisa menekan semua esmosi di dalam hatinya. Tak lama Xiaoyan merasakan kesegaran dan memutuskan untuk segera keluar dari ruang pelatihan. Singkat cerita setelah Xiaoyan keluar ruang pelatihan dan berjalan sedikit Xiaoyan melihat sosok yang anggun. Xiaoyan mengerutkan kening sejenak dan bergumam bahwa ini sangat akrab dan siapakah itu? Pada akhirnya setelah tertegun sejenak Xiaoyan pun menyadari sosok ini dan bergegas. Ternyata sosok ini adalah sosok Cailin yang mengkhawatirkan Sun Er dan ia pada saat ini merenung berdiri di pinggir danau. Sementara itu semua orang masih berbincang-bincang di aula. Di tengah-tengah perbincangan ini mereka merasakan lonjakan aura dan pada saat ini mereka semua menyadari bahwa ini adalah Xiaoyan yang baru saja keluar. Oleh karena itu mereka bergegas menuju ke arah aura Xiaoyan berada. Sementara itu Cailin pada saat ini merupakan seorang Dori Bintang 1 oleh karena itu ia benar-benar tidak bisa merasakan aura dari Xiaoyan. Pada saat ini Cailin hanya berdiri tertegun menatap ke arah danau. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh tangan yang pada saat ini memeluk tubuhnya dengan lembut. Tubuh Cailin tiba-tiba membaku dan ia berniat untuk mengeluarkan dokinya. Tetapi orang yang berada di belakangnya ini benar-benar memiliki kekuatan yang sangat kuat. Selain itu orang ini bahkan meletakkan wajahnya di bahu Cailin. Bersamaan dengan itu Cailin merasakan aura yang akrab dan aroma yang sangat familiar. Cailin pun mengeluarkan rintihan lembut di dalam hatinya dan tubuhnya yang tegang seperti busur tiba-tiba melunak. Cailin menutup matanya dengan gembira dan menyandarkan kelapanya pada saat ini di bahu Xiaoyan. Ia membiarkan Xiaoyan memeluknya seperti itu seolah-olah mengempaskan semua kerinduan. Adegan ini pun membuat semua orang yang baru saja datang merasa iri. Xiao Zhan tidak bisa menahan cengen agar Xiaoyan mencium Cailin segera. Menyadari banyak orang yang datang, Cailin pun tiba-tiba terbangun dan buru-buru melepaskan diri dari cengkeraman Xiaoyan. Wajah Cailin yang cantik pada saat ini benar-benar memerah karena malu. Sementara itu Xiaoyan mengangkat kelapanya untuk melihat semua orang yang datang dan terkejut melihat adanya Chaos Immortal dan Nulong. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun tertawa dan segera menyapa saudara-saudaranya. Di tengah-tengah kegembiraan ini Nulong pun segera bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan pada saat ini berada di tahap awal bintang tujuh. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya menjelaskan bahwa Xiaoyan pada saat ini berada di tahap menengah bintang tujuh. Dodi Nulong melembaikan tangannya tanpa sadar dan berguma bahwa itu tidak mungkin. Namun ia segera sadar bahwa di antara saudaranya Xiaoyan adalah orang yang tidak pernah berbohong. Akhirnya sementara itu semua orang di Xiaomansion hanya bisa menggelengkan kelapa mereka dengan tenang. Mereka menyadari bahwa tuan muda Xiaoyan mungkin tidak akan berani memberitahu mereka beberapa rahasia. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum misterius dan berkata bahwa ini sulit dijelaskan dengan katak. Pada akhirnya semua orang memutuskan untuk segera beralih ke Aula Xiaomansion. Pada saat ini Xiaoyan telah mengetahui mengenai Yao Lao dan Cailin yang datang ke benua Dodi bersama-sama setelah mendengarkan cerita Cailin. Xiaoyan tersenyum dan berkata setelah Cailin menetap agak lama Xiaoyan akan pergi ke klan Yao untuk mengunjungi gurunya. Setelah mengucapkan perkataan ini Xiaoyan segera bertanya kepada Cailin dengan prihatin. Xiaoyan bertanya pada saat ini dimanakah Sun'er? Menurut Cailin berapa lamakah waktu yang dibutuhkan Sun'er untuk bisa menerobos Dodi? Selain itu apakah Xiao-Xiao baik-baik saja? Xiaoyan benar-benar tidak sabar dan segera mengungkapkan semua perasaannya. Xiaoyan juga menjelaskan bahwa ia telah menghidupkan kembali leluhur Xiao Su'an. Tetapi kekuatannya tidak cukup tinggi untuk tinggal di benua Dodi oleh karena itu hukum langit dan bumi disini telah mengirimnya kembali ke benua Doki. Pernahkah Cailin melihat leluhur Xiao Su'an di benua Doki? Setelah banyaknya pertanyaan yang keluar dari mulut Xiaoyan ini suasana pun seketika menjadi hening. Cailin juga tiba-tiba menahan senyumnya setelah mendengar Xiao Yan menanyakan mengenai Sun'er. Ia hanya bisa menggigit toples nastar erat-erat dan berpikir sejenak. Melihat ekspresi Cailin yang berubah dan tak bergeming virasat buruk muncul di benak Xiaoyan. Ia pun bertanya dengan cemas apakah yang telah terjadi. Cailin awalnya berencana untuk menunggu Xiaoyan beristri jahat selama beberapa hari sebelum memberitahu hal ini. Tetapi ia tidak berharap Xiaoyan akan segera bertanya mengenai Sun'er pada saat ini. Oleh karena itu ia tidak punya waktu untuk mengatakan yang sebenarnya dan berbisik kepada Xiaoyan. Cailin pun berkata bahwa Sun'er telah menghilang. Xiaoyan benar-benar terkejut secara fisik dan mental mendengar hal ini. Xiaoyan segera bertanya dimanakah Sun'er telah menghilang. Cailin pun segera menjelaskan bahwa Sun'er telah menerobos Dodi 10 tahun sebelum Cailin dan Yao Lau kesini. Sun'er tidak sabar untuk melihat Xiaoyan oleh karena itu ia datang lebih dahulu. Ekspresi Xiaoyan seketika berubah dan semua jenis kecemasan seketika melonjak di dalam hati Xiaoyan. Xiaoyan bergumam bahwa itu sudah seribu tahun berlangsung di benua Dodi. Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus segera menemukan Sun'er. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini kalap, Jenny pun segera berteriak agar Xiaoyan sabar. Jenny telah mengatur agar orang-orang yang menyakili-kidiki permasalahan ini sekuat tenaga. Jenny sangat yakin bahwa akan segera ada berita mengenai Sun'er. Mendengar perkataan Jenny ini barulah Xiaoyan yang gelisah sedikit tenang. Xiaoyan memaksakan senyumnya ke mata perhatian orang banyak. Xiaoyan dengan sengaja membuat dirinya tampak lebih santai dan mulai mengobrol dengan Chaos Immortal dan Nulong. Pada akhirnya mereka pun berbincang-bincang dan minum-minum untuk menghilangkan perasaan galau. Tanpa terasa satu hari pun berlalu hingga pada saat pagi harinya. Sebuah pengumuman dari pintu segera terdengar. Pengumuman itu menyebutkan Chaos Batian dan Chaos Cai Huang dari keluarga Warraf pada saat ini datang berkunjung. Cerita pun beralih kembali ke benua Doki di mana terdengar sebuah pengumuman dari ujung langit. Pengumuman ini berkata bahwa keseimbangan dunia pada saat ini sedikit miring. Setelah pengumuman ini terdengar mata dari Xiaolin dan Xiao Xiao segera menyusut tajam. Pada saat ini mereka merasa seolah-olah udara di sekitar tubuh mereka telah diperas hingga kering dalam sekejap. Di luar tekanan ini tubuh mereka benar-benar bergetar. Mereka hanya bisa menatap ke arah langit dengan tak percaya dan mencari sumber suara tersebut. Sementara itu di sisi lain di kota besar kediaman Clan Xiao juga semua orang yang kuat pada saat ini telah mendengar suara ini. Mereka semua terbang ke langit dan melihat ke arah langit dari dekat dan tubuh mereka semua juga pada saat ini gemetar. Di benua Doki hampir semua eksistensi tingkat atas segera muncul di langit. Semua orang pada saat ini benar-benar tampak gugup dengan mata mereka yang menatap ke arah langit. Semua orang pada saat ini menyadari di atas langit banyak orang yang benar-benar kuat. Orang-orang ini dapat dikatakan orang-orang terkuat yang berasal dari klan kuno. Tampaknya suara ini sepertinya hanya bisa terdengar oleh mereka yang berkekuatan di atas doseng. Sementara itu di klan Xiao, Xiao Ding dan Xiao Li juga pada saat ini mengerutkan kening mereka. Xiao Ding bertanya-tanya mungkinkah seseorang di daratan telah menerobos ke benua Dodi. Ratusan tahun telah berlalu dan ini adalah pertama kalinya teganan yang mengejutkan seperti ini muncul. Sementara itu Xiao Li pada saat ini menggelengkan kelapanya dan segera berkata dengan pasti. Xiao Li berkata bahwa ini benar-benar tidak mungkin. Orijin Ki dikendalikan oleh klan Xiao mereka. Sekarang di benua Dodi hanya klan Xiao mereka yang memiliki Orijin Ki. Tanpa adanya Orijin Ki ini bagaimana mungkin seseorang bisa menerobos benua Dodi. Di tengah-tengah keterkejutan keduanya tiba-tiba sebuah suara terdengar samar di samping telinga Xiao Li dan Xiao Ding. Sutra hijau umum melingkari pinggang mereka dan ada tanda naga kuno di atas alis. Sosok ini adalah raja naga saat ini dari klan naga Void yang juga teman lama Xiao Yan yakni Xiao Yan. Menyadari kemunculan, Xiao Yan, Xiao Ding, dan Xiao Li pada saat ini segera menangkupkan tangannya memberi hormat. Melihat hal ini, Xiao Yan pun menggelengkan kelapanya dan Xiao Yan pada saat ini telah tumbuh menjadi wanita dewasa. Wajah kekanak-kanakannya telah lama menghilang dan digantikan oleh keagungan yang belum pernah dimiliki sebelumnya. Sementara itu di sisi lain di tempat berantakan ada seberkas cahaya yang jatuh dari langit. Seberkas cahaya ini adalah jalan bagi Xiao Yan untuk mencapai benua Dodi. Sampai saat ini cahaya ini masih ada tetapi sudah banyak memudar. Yang lebih menakutkan lagi sering ada beberapa badai energi yang muncul. Hal itu membuat lingkungan lorong ini menjadi semakin berantakan bahkan doseng tidak ada kemungkinan untuk bertahan dalam badai energi ini. Suasana di sini benar-benar hening hingga pada akhirnya untuk waktu yang lama suara kembali terdengar. Suara ini berkata bahwa hal ini benar-benar sangat menarik. Ia tidak menyangka bahwa di benua yang terlupakan ini masih ada orang yang menjadi Dodi hanya dengan mengandalkan kekuatan. Pantas saja dunia ini begitu gelisah baru-baru ini. Saat suara ini keluar dari atas lorong di lubang gelap yang tak berdasar sebuah tangan seketika terulur. Ruang di tangan ini tampak seperti selembar kertas yang robek. Dengan retakan besar lorong itu menjadi lebih tidak stabil dan badai luar angkasa tiba-tiba berkecamuk. Bersamaan dengan itu sebuah kaki segera melangkah keluar dan sosok ini secara bertahap muncul di depan semua orang. Tekanan yang semua orang alami juga pada saat ini tiba-tiba menjadi semakin kuat. Semua orang dengan kekuatan doseng pada saat ini di benua doki benar-benar sangat tersentak. Sementara itu sosok yang baru saja muncul kembali bergumam bahwa ia tidak menyangka hanya ada benua ini yang tersisa di dunia ini. Ia ingat betul bahwa ada tujuh benua dan tiga lautan. Ia benar-benar tidak tahu keabadian mana yang menyegel atau menghancurkan ini. Namun sepertinya ia harus melupakan hal ini karena leluhurnya menyuruhnya untuk tidak memikirkan urusan sendiri. Sosok ini memiliki penampilan yang terlihat sangat aneh tanpa pakaian di bagian atas tubuhnya. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh pola emas. Di atas keningnya ada logo api yang aneh dan aura tertinggi perlahan terpancar dari tubuhnya. Sosok itu pun segera melihat sekeliling dan bergumam. Sepertinya ia ingat bahwa ada salah satu anggota klan diasingkan ke tanah tandus ini. Anggota ini adalah klan Toshi dan klan dewa yang kuno. Tetapi ia benar-benar tidak pernah merasakan aura mereka. Mungkinkah dewa ini juga mati kali ini? Jejak kesedihan pun berangsur-angsur muncul di mata sosok tersebut setelah ia bergumam. Tetapi tubuhnya tiba-tiba bergetar dan matanya memalingkan muka. Ia mengalami keterkejutan dan segera menoleh ke arah pegunungan binatang iblis. Pada saat yang sama tubuh Shaolin dan Shao-Shao di pengunungan binatang ajaib tiba-tiba terguncang. Bersamaan dengan itu seteguk darah pun segera menyembur keluar di mulut masing-masing. Sementara itu di sisi lain sosok aneh itu pun segera bertanya kepada mereka berdua. Sosok ini bertanya mengapa mereka berdua memiliki aroma keabadian. Adegan pun kembali ke benua dodi dimana Xiao Minxian pada saat ini kedatangan tamu. Xiao Yan seketika tercengang dan menatap ke arah Chaos Immortal karena ini berasal dari keluarga Warcraft. Xiao Yan pun bertanya-tanya mengapa Chaos Overlord dari keluarga Warcraft ini berkunjung ke Xiao Minxian. Sementara itu Chaos Immortal dengan cepat segera memperkenalkan kepada Xiao Yan bahwa Chaos Overlord ini adalah penguasa garis keturunan Chaos. Itu adalah ayah Chaos Immortal Huo Chai Huang dan pemilik garis keturunan dari Piton Penelan Surga. Sebelum Chaos Immortal keluar ayahnya berulang kali meminta Chaos Immortal untuk mengiriminya pesan jika Xiao Yan telah keluar dari pelatihan. Pada akhirnya setelah Xiao Yan keluar Chaos Immortal pun mengirimkan pesan kepada ayahnya. Namun Chaos Immortal benar-benar tidak menyangka bahwa mereka benar-benar akan datang dengan begitu cepat. Mendengar hal itu Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa kepala keluarga Warcraft benar-benar datang ke Xiao Minxian secara langsung. Dengan begitu maka Xiao Minxian benar-benar akan dipenuhi dengan kemegahan. Pada saat ini benar-benar merupakan suatu kehormatan bagi Xiao Minxian. Akhirnya Xiao Yan memimpin semua orang untuk segera menuju ke gerbang. Xiao Yan Chaos Immortal Nulong dan Longyi pada saat ini segera melihat bahwa bukan hanya ada dua orang dari keluarga Warcraft tetapi tiga orang. Dua orang yang berada di depan seorang pria dan seorang wanita. Jelas mereka adalah keluarga Warcraft Chaos Overlord dan Buo Chaihuang. Chaos Overlord bertubuh kekar dan berpenampilan agak mirip dengan Chaos Immortal. Selain itu ada juga tanduk tajam yang suram di bagian atas kelapahannya. Sementara itu Buo Chaihuang memiliki sosok ramping dengan lekuk tubuh yang anggun. Wajahnya pada saat ini memiliki persona dewasa yang mengagumkan. Pada pandangan pertama ia tidak berbeda dengan manusia biasa. Tetapi jika seseorang melihatnya lebih dekat akan terlihat bulu merah samar di dahinya di bawah sinar matahari. Sementara itu di belakang kedua orang ini ada seorang gadis yang berpakaian merah dan sangat cantik. Ia menatap ke arah Xiao Yan Nulong Longyi dengan mata yang berbinar dan ada garis merah samar di jaringan dahinya. Pada akhirnya Xiao Yan pun buru-buru menangkukkan tangannya untuk menyapa semua orang ini. Xiao Yan berkata bahwa kedua tetua telah disini secara langsung dan Xiao Yan benar-benar terlambat menyapanya oleh karena itu mohon dimaafkan. Menanggapi hal itu Chaos Overlord pun pada saat ini segera menatap ke arah Xiao Yan dan berkata bahwa Xiao Yan terlalu sopan. Ia lanjut bertanya apakah ini adalah sosok Xiao Yan teman Chaos Immortal yang baru-baru ini menjadi terkenal. Benar saja apa yang dikatakan oleh Chaos Immortal bahwa Xiao Yan ini memang mudah dan sangat tampan. Bersama dengan pertanyaan itu Doki di dalam tubuhnya pun pada saat ini berfluktuasi dan melihat kekuatan Xiao Yan. Seketika ia pun tersentak di tengah-tengah keterkejutan merasakan Xiao Yan berada di tahap bintang tujuh Doki. Di dalam hatinya ia pun bertanya-tanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Belum lama Xiao Yan keluar dari buah pembantaian berdarah tetapi Xiao Yan telah mencapai ketinggian seperti itu. Chaos Overlord pun menekan semua perasaan ini dan ia tidak bisa menahan rasa ingin tahu mengenai Xiao Yan. Sementara itu Huo Cai Huang adalah dodi puncak bintang ketujuh. Ia juga sedikit terkejut merasakan kekuatan Xiao Yan terlebih lagi melihat ekspresi dari Chaos Overlord. Akhirnya ia segera menyapa Xiao Yan dan tersenyum. Ia berkata bahwa Chaos Immortal sering menyebut Xiao Yan dan mengatakan bahwa Xiao Yan adalah saudara terbaiknya. Chaos Immortal mengatakan bahwa Xiao Yan adalah jenius paling berbakat yang tak tertandingi yang pernah ia lihat. Awalnya ia tidak percaya tetapi sekarang ia bisa melihat dengan mata kakinya sendiri. Xiao Yan benar-benar sangat baik sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Chaos Immortal. Menanggapi hal itu Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum dan berkata bahwa pujian itu benar-benar terlalu berlebihan. Setelah itu Xiao Yan pun memandangi gadis berbaju merah yang berada di belakang keduanya. Xiao Yan merasa sedikit akrab seolah-olah ia pernah bertemu sebelumnya. Namun Xiao Yan pada saat ini bertanya-tanya dimanakah Xiao Yan pernah melihatnya. Sementara itu melihat hal ini Huo Cai Huang pun memperkenalkan Xiao Yan kepada si gadis. Ia berkata bahwa ini adalah gadis kecil Huo Hong Er. Ia mendengar bahwa piton penelan surga telah muncul di benua Dodi. Oleh karena itu ia bersikeras untuk mengikutinya. Setelah diperkenalkan Huo Hong Er yang sedikit pemalu pun segera menyapa semuanya. Huo Hong Er ini adalah tipe orang yang benar-benar sangat ingin mengetahui segala hal. Pada akhirnya ia segera bertanya kepada Chaos Immortal bukankah saudara Chaos sebelumnya mengatakan mereka ada lima bersaudara. Mengapa pada saat ini hanya ada empat di antara mereka? Menanggapi hal itu Chaos Immortal pun tersenyum dan berkata bahwa ia pada saat ini benar-benar merindukan hantu bodoh bernama Ji Bu Chen ini. Setelah berbicara Chaos Immortal pun menoleh ke arah Xiao Yan. Setelah itu Chaos Immortal pun memperkenalkan satu persatu nama kelompok Xiao Yan kepada Huo Hong Er. Pada akhirnya setelah pengenalan singkat ini semua orang pun segera beralih ke aula. Sampai jumpa di video selanjutnya.